Karena ini kan sebetulnya fenomenanya global ya, kalau pandemik, kalau misalnya hanya di satu wilayah, atau di satu kota, atau hanya orang per orang, mungkin tidak akan seperti ini kondisinya. Tetapi karena fenomenanya global di seluruh dunia, maka ketika masyarakat cemas, itu adalah sesuatu yang wajar. Jangankan masalah yang sifatnya global, masalah yang sederhana, lokal saja pada beberapa orang sudah menimbulkan kecemasan, apalagi kalau ini seluruh dunia. Nah, itu wajar sebetulnya, kita mulai dari situ dulu, bahwa masyarakat cemas adalah sesuatu yang wajar. Artinya, kecemasan itu menandai bahwa masyarakat aware, peduli, dan dia merasa itu sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Itu satu. Tetapi nanti kita lihat, setelah dia merasa cemas, perilakunya seperti apa? Nah, kalau misalnya kecemasan ini menimbulkan perilaku, seseorang menjadi waspada, dia menjadi peduli, dan mengikuti apa yang diarahkan oleh, katakanlah misalnya pemerintah sekarang. Nah, itu akan jadi positif justru. Tapi kalau misalnya kecemasan ini melahirkan perilaku yang, katakanlah penik bayi, sederhana dibeli, menumpuk makanan, menumpuk alkes, alat kesehatan yang sebenarnya mereka tidak butuhkan. Maka itu menjadi sesuatu yang negatif reaksi kecemasannya. Itu barangkali. Bersikapnya tentu saja proporsional ya, yang paling penting. Waspada perlu, lalu ikuti anjuran pemerintah, perilakunya terukur gitu. Jadi, mengubah kebiasaan yang tadinya kurang peduli pada kebersihan, kecitunan, kemudian mandi sari dua kali, kemudian misalnya ketika pepergian pas pulang tidak membersihkan badannya, nah itu harus diubah gitu perilakunya. Mudah-mudahan sih dengan adanya pandemi ini justru perilaku kesehatan masyarakat menjadi lebih baik ya. Ada di sebagian kota ya, di sebagian kota. Kalau itasik sepertinya belum terlalu. Kalau di kota-kota lain kan ada yang tadi misalnya memburuk makanan, kemudian menimbul masker yang sebenarnya mereka tidak butuhkan gitu ya. Lebih baik itu dipergantungan untuk tenaga medis yang memang berhadapan langsung dengan para pasien gitu. Saya pikir masih relatif, apa namanya, wajar ya. Jadi memang kita sekolah diliburkan, sebagian besar pekerjaan bisa dibawa pulang begitu. Tidak kelihatan misalnya pada saat sekarang ada penanikan jumlah pasien, harga-harga, sorry, barang-barang misalnya jadi hilang gitu ya. Belum-belum terlalu tampak ya kalau di sini, seperti di kota lain gitu yang perilakunya menjadi seperti itu. Sangat bisa timbul masalah lain. Misalnya jadi muncul kelakutan masalah ya. Contohnya misalnya di kota lain ada perawat dokter yang mereka ditolak pulang ke rumahnya karena tahu mereka menangani pasien. Nah, kalau muncul perilaku seperti itu, maka muncul masalah baru gitu. Tetapi kalau misalnya masyarakatnya tidak seperti itu, mereka paham bagaimana itu ditularkan, mereka tahu bagaimana cara mencegahnya. Dan perilaku-perilaku, apa ya namanya, ikutan gitu barangkali perilaku yang muncul belakangan karena virus ini tidak muncul, saya pikir tidak ada masalah ya. Ya, yang paling penting adalah tetap positif. Kita perlu waspada tentu, taati anjuran pemerintah untuk menjaga diri sendiri, menjaga keluarga. Kalau tidak terlalu penting sekali tidak perlu kita keluar rumah. Begitu, kemudian jaga kesehatan dan beribadah ya. Karena kita tahu sebagai orang beragampan, semua hal terjadi atas dandang yang maha kuasa. Maka dengan beribadah, dengan mengaprimalkan ikhtiar, juga menggantungkan selebihnya kepada yang maha kuasa, itu saya pikir lebih baik seperti itu, lebih sehat ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.